Dalam memperingati hari kebangkitan Pancasila yang jatuh pada selasa 1 Juni 2021, Dandim 0907 Tarakan mengikuti beberapa kegiatan, sedangkan untuk personilnya melaksanakan upacara di markas Kodim 0907. Dandim 0907 Tarakan, Let Call Inventory Eko Anthony Chandra menegaskan, dalam hari kelahiran Pancasila, pihaknya tidak menunggu arahan dari pusat terkait peningkatan ideologi Pancasila. Ia mengaku, nilai-nilai Pancasila sudah tertanam di dalam Sabta Amarga. Ia juga menegaskan jika Pancasila diganggu, maka pihaknya sudah pasti berdiri paling depan untuk membela. Eko Anthony Chandra juga menjelaskan, untuk mengimplementasikan ideologi Pancasila ke masyarakat, pihaknya menginstruksikan langsung kepada yang sehari-hari berkecimpung di masyarakat, baik Babinsa maupun Koramil di wilayah Tarakan, untuk mengedepankan Pancasila ke masyarakat, termasuk penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Pancasila, kalau di UTA-AT, kami yang membela. Itu di Sabta Amarga sudah jelas, jadi tidak perlu diarahkan. Kita melihat Sabta Amarga itu sudah. Artinya, kita membodoh Pancasila itu sampai mati. Menyampaikan kepada unsur-unsur kami di lapangan, Babinsa dan Ramil, itu dalam menyelesaikan permasalahan warganya, utamakan musyawara. Itu dalam Pancasila ada, sila keempat. Karena ayatnya lebih mulai-mulai dari perusahaan musyawara, perwakilan. Itu jelas-jelas. Selanjutnya, kami juga menyampaikan kepada beberapa musyawara. Aplikasikan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena butir-butir Pancasila itulah perdoman sosialisasi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Tui Muhammad melaporkan.